wedeh cakep coy buatannya ya bisa kalian lihat ya buatannya itu bagus banget kalau street warrior sayang aja dia nggak ada nggak ada ininya nggak ada nggak ada license ya teman-teman ini boxnya Halo baik-baik bersama gua kev kev dimingkatirapi dan sekarang kita akan membahas barang baru teman-teman ya tetapi sebelum membahas barang baru teman-teman eh gua mengucapkan selamat merayakan hari Natal bagi teman-teman kita dan subscriber gua yang merayakan hari Natal ya teman-teman ya semoga damai selalu teman-teman ya di Indonesia oke nah untuk itu kali ini ya gua akan membahas barang baru teman-teman barang baru itu adalah ini dia ini dia RWB RWB yang gue tunggu-tunggu teman-teman ya RWB yang gue tunggu-tunggu dari sudah lama sih ya sudah lama karena waktu itu nggak pernah keluar dengan versi 164 kemudian street warrior ini dia mengeluarkan versi 164 nya kalau ignition model sudah mengeluarkan ya tapi versi 1.18 ya teman-teman dan ini versi die-case nya 164 nya ya RWB tapi ini RWB ini sebenarnya ya ini versi I86 teman-teman Renu jadi sekitaran sedikit sejarahnya ya teman-teman ya mungkin kalian bisa baca-baca di Google ataupun di YouTube teman-teman ya tapi sedikit sejarahnya ya RWB ini ini bukan milik dari Naka ya teman-teman ya bukan ya bukan milik dari Naka ya teman-teman tetapi RWB ini milik salah satu pemiliknya ini adalah Nojima Yusuke teman-teman Nojima Yusuke ya kalau kalian cari di Google ya RWB Nojima Yusuke teman-teman pasti akan kalian keluar dengan versi yang I86 yang seperti ini yang warna hitam dan warna putih teman-teman ya sedikit sejarahnya jadi pemilik dari RWB ini yang I86 ini Nojima Yusuke ini dia menggunakan mobil ini untuk Drift teman-teman ya untuk Drift teman-teman ya dan apa hubungan dengan Nakai Nakai adalah kru nya teman-teman Nakai adalah yang membuat segala macam ini supaya menjadi lebih kencang ya termasuk mesinnya juga termasuk juga dikitnya juga teman-teman ya Nakai adalah kru nya ya dan kemudian Nakai Sun ini dia setelah dari RWB ini ya dia baru mulai membuat versi Porsche teman-teman ya Porsche yang fungsi pertama yaitu adalah 911 yang Stella Artois ya teman-teman Stella Artois ya kalau nggak salah ya kalau nggak salah itu ya jadi ini bukan RWB dari yang punya Nakai Sun RWB yang punya yang dimiliki oleh Nakai Sun itu adalah yang Stella Artois yang versi warna hitam itu ya warna hitam Dove teman-teman ya itu dia oke langsung aja teman-teman gua akan Zoom kameranya kita akan lihat bareng-bareng kayak apa mobilnya yang versi AE86 ini versi Nojima Yusuke teman-teman ini mobil khusus Drift teman-temannya oke ya ini dia teman-temannya ini adalah mobil yang baru aja gue dapetin teman-teman hari ini ya gue baru dapetin hahaha sudah dikirim kemarin teman-temannya kemarin sore tetapi eh gue belum pulang kemarin sore dan akhirnya gua pagi-pagi baru gue ambil dari depan rumah gue teman-teman untuk nggak hilang ya dan ini ada Street Warrior ya Street Warrior tentu saja Street Warrior ini skala 164 dan ini di belakangnya ada tulisan Ralph Weld Begriff AE86 teman-teman dan untuk versi Street Warrior ini dia tidak ada lisensinya sama sekali teman-teman ya jujur-jujuran aja tidak ada lisensinya tetapi kenapa gue tetap membeli teman-teman karena mobilnya tuh sangat detail sekali sangat bagus sekali jadi teman-teman ya ya Street Warrior ya terutama dia ketika kemarin gue pertama kali membeli Street Warrior itu itu adalah yang LBWK yang IR34 yang warna merah teman-teman yang kap mesinnya bisa dibuka teman-teman ya itu dia pas gue lihat wah kualitasnya keren juga ya walaupun dia tidak official license teman-teman ya ini dia ya tapi ini kenapa gue beli yang versi RWB yang ini teman-teman ya eh gua ini RWB pertama gue teman-teman karena gua nggak terlalu suka banget dengan RWB ya karena mobilnya yang gua rasa cuma gitu-gitu doang Porsche doang teman-teman yang di yang di otak-atik sama Nakai San cuma Porsche doang jadi gua ngerasa kayak agak lebih bosen gitu dibanding dengan LBWK karena kalau kalian lihat LBWK kan dari berbagai macam mobil dimodifikasi ya kan dan dikasih bodykit dari macam mobil tapi kalau RWB cuma hanya Porsche doang ya khusus Nakai ya dan kenapa gue beli ini ini teman-teman karena sangat berbeda sekali ini adalah cikal bakalnya dari RWB yang Porsche teman-teman ya cikal bakalnya jadi sebelum Nakai San itu membuat Porsche dia menjadi kru untuk mobil ini dulu ya teman-teman ya jadi kalian semoga kalian baca sejarahnya ya jadi ini sangat bersejarah sekali bagi Nakai San menurut gue ya makanya gua perlu beli mobil yang versi ini teman-teman ya ini dia boxnya seperti ini tentu saja pakai acrylic street warrior di belakangnya ya dan kita langsung aja gua akan open ya gua juga beran gua menunggu-nunggu banget sebenarnya untuk versi RWB yang ini teman-teman karena RWB ini sangat jarang sekali dikeluarkan oleh dacast-dacast tertentu teman-teman bahkan waktu itu gua melihat versi Inno ya Inno kirain gua RWB ternyata dia cuma Black limited doang teman-teman tidak bukan RWB ya akhirnya gua nggak jadi beli ini dia ya WD cakep coy buatannya ya bisa kalian lihat ya buatannya itu bagus banget kalau Street Warrior sayangnya dia nggak ada nggak ada ininya nggak ada nggak ada license ya teman-teman ini boxnya akhirnya seperti ini ya dan di bagian sini ada Street Warrior Ghost Player teman-teman rawwb griff i86 limited edition 088 wede nomor cantik nih dari 499 ya 088 dari 499 wede cakep coy gila ini perfect banget ini mobilnya throw inno coy dan ini kap mesinnya apakah bisa dibuka kita akan lihat ya oh nggak bisa teman-teman ya ini nggak bisa dibuka kap mesinnya ya oke langsung aja gua akan buka kita akan lihat lebih detail lagi teman-teman mudah-mudahan enggak ada yang defect ya mudah-mudahan ya karena ini gua cuma satu teman-teman harganya cukup lumayan ya harganya 300-an teman-temannya cukup lumayan RWB yang ini harganya 300-an tapi sangat worth it karena ini mobil sangat bersejarah sih kalau buat gue oke dia bannya jalan ya tuh ya muter tapi nggak terlalu muter banget sih dia warnanya Dove teman-teman ya seperti yang kalian lihat di gambar di gambar-gambar di Google mungkin ini warnanya Dove dan ini milik Nojima Yusuke teman-temannya bukan milik Nakai-san oke dan mari kita lihat di bagian depannya ya bukan coba dulu di bagian depannya di sini lampunya sudah plastik teman-teman ya bagian depannya sudah lampu plastik dan bagian grillnya ini sudah dimodifikasi seperti ini teman-teman bagian depannya kemudian bagian grill bawahnya juga agak-agak kosong ya juga hitam doang bagian bawah sininya juga ada lampu tapi cuma sedikit doang teman-teman bagian sininya ya dan kemudian di bagian bawah sini ada tulisan lagi RWB ya bagian bawah sini ya bagian bawah spoilernya dan spoilernya dia menyatu dengan bodinya teman-teman jadi besi ya spoiler paling bawah ini dia paling depan lips ya ya bagian bibirnya dia menyatu dengan bodinya jadi besi teman-teman ya cukup lumayan berat mobil ya kalau menurut gue lampunya sudah plastik dua-duanya tentu saja dan kemudian di bagian samping sini bisa kalian lihat ya ini dia bodykit ini juga ini dibikin oleh nakai-san ya ini juga oleh nakai-san bodykitnya jadi dia nakai-san sebagai builder ya builder dari mobil ini tapi bukan pemilik ya teman-teman ya bukan pemilik tapi builder mobil ini yang mengusahakan agar mobil ini lebih cepat untuk drift teman-teman karena mobil ini basicnya ini dia digunakan untuk cukup drift teman-teman ya mobil yang air 86 ini ya kemudian di sini gas pintunya juga sudah cukup kelihatan walaupun ini warnanya doff teman-teman warna doff hitam doff dan di sini ada pintunya juga cukup kelihatan dan ada tulisan real of the world teman-teman ini sesuai dengan mobil aslinya yang mobil Nojima Yusuke nya ya real of the world teman-teman di sini ada logo Beleza nah kalau ini gue nggak enggak tahu nih ya agak kurang yakin apakah ada stikernya Beleza seperti ini atau enggak teman-teman dan ini perfect banget sih menurut gue sih ya dari mulai sayapnya segala macem ya dan kemudian mari kita lihat bagian belakangnya nah ini dia bagian belakangnya ada logo RWB di bagian bawah sini dan lampu sini sudah plastik ya dua-duanya teman-teman cakep banget dan di sini ada tempat untuk menariknya ya nah ini dia nih kalian harus hati-hati takut patah nih ya dan kenal potnya ada di bagian bawah sini ini teman-teman ya tidak keluar ke tidak keluar banget dia ada di dalam ya nalpotnya teman-teman dan kemudian yaitu dia tidak ada logo Toyota apa segala macem ya sama sekali tidak ada teman-teman dan mari kita bagian samping kanan ya di sini juga ada logo real of the world teman-teman ya dan di sini ada tempat menisain ban bakar bagian sini ini dia ini juga sama persis seperti bagian sebah kiri ya teman-teman dan kemudian ini sayapnya sayapnya dibuat lagi ya oleh ya oleh kru dari mobil ini teman-teman ya dibuat lagi seperti ini lebih panjang ya dari sayap yang biasanya Trueno ya teman-teman lebih panjang sedikit ya ya dia ya mungkin untuk kestabilan ya dan di bagian kaca sini di sini sini agak bolong ya sini ada bolong nih tuh ya ada bolongan disipasinya gua nggak tahu nih gunanya untuk apa ya hahaha dan mari kita lihat interiornya teman-teman ya ini kacanya sangat bening sekali ya teman-teman ya sangat bening sekali dan interiornya pun juga ini untuk Street Warrior ini dia ngikutin versi aslinya sih sebenernya sih ya ya sebenernya karena ini untuk drift teman-teman ada rollbarnya teman-teman sangat rumit sekali rollbarnya ya warna warna chrome atau silver ya teman-teman dan ini ini bangku cuma satu teman-teman itu dia bangku cuma satu dan bagian bawahnya situnya abu-abu ya bagian base bawahnya bakunya cuma satu di sebagian sebelah kanan doang teman-teman itu dia pesen n limitnya ada teman-teman gua akan coba dulu ya gua coba zoom dulu biar kalian kelihatan ini paling zoom temen-temen pesennya ada setirnya sebelah kanan ya rem tangannya ada teman-teman bangku-bungku racing teman-teman ya dan bangku Ya cuma satu dong itu doang ya teman-teman jadi cakep gue puas sekali pas barang ini dateng sangat puas banget temen-temen liatnya dan kemudian di bagian bannya ini dia bagian bannya bagian bannya juga ini juga mengikuti versi aslinya temen-temen bannya warna emas kayak gini ya warna emas kayak gini kalau kalian lihat fotonya ada 86 versi RWB dia bannya seperti ini ya dan ada logo idlersnya ya seperti biasa ya ada logo idlersnya gue gak tau deh itu ya logo idlersnya itu kenapa harus dibawa ke sana apakah memang sponsornya atau bukan ya atau hanya buatan aja ya seperti itu ya dan kemudian mari kita lihat bagian bawahnya oke bagian bawahnya disini ini bannya bannya karet ya temen-temen ya dia ada disk breaknya juga ada sebenarnya ya ini di bagian disk breaknya di bagian sebelah sini nih ini dia nih yang abu-abu ini nih ada disk breaknya ini disk break ya temen-temen ya disk breaknya dan kemudian di bagian sininya kenal potnya seperti ini ya dia dikasih garis kasih warna kayak gitu silver dan bawahnya plastik temen-temen ya bawahnya plastik tapi tidak ada tulisan street warrior ataupun metin china gitu-gitu ya bagian sini ya bagian bawahnya tidak ada sama sekali tapi sangat perfect sekali oke gila ini gokil ini RWB yang ini nih gue suka banget RWB yang ini kenapa? karena sejarahnya tuh ada banget ya yang kedua itu adalah Stella Artois temen-temen tapi gue belum punya sama sekali ya jadi ini RWB pertama gue temen-temen ya kalau kalian kalau kalian gue ceritakan ya ya ini RWB pertama gue ya temen-temen ya RWB pertama gue adalah AL86 bukan yang versi Porsche ya temen-temen bagian samping seperti ini ya bentukannya temen-temen ya ini dia ya dia tidak terlalu ceper kenapa tidak terlalu ceper? karena dia untuk drift temen-temen tidak terlalu apa mepet ke dasar ya karena ini untuk versi drift temen-temen ya drift-nya pun juga di Sukuba temen-temen ya di Gunung Sukuba dan kemudian juga ini untuk street drift dan untuk track drift ya temen-temen ya kalau kalian lihat tidak terlalu ceper ya tidak seperti RWB yang Porsche temen-temen ya kalau RWB Porsche itu adalah istilahnya kreatifitasnya dari Nakai sendiri temen-temen kalau RWB yang ini ini kreatifitasnya dari kru-nya temen-temen ya dari kru-nya bukan cuma dari Nakai temen-temen itu dia ya tentu saja Nakai tidak sendirian pada saat membangun mobil ini temen-temen pasti ada kru-kru yang lain tapi gue gak tau ya namanya siapa ya ini dia bagian dari sebelah bagian kanannya tapi ini gak ada yang opening part ya temen-temen ya gak ada yang opening part sama sekali ini juga ya wedeh cakep coy bagian belakangnya juga cakep RWB idih ganteng banget sih ini mobil gue suka banget ini mobilnya karena ini mobilnya hampir mendekati ya kemungkinan 98% temen-temen ya kemungkinan 98% ya mendekati aslinya temen-temen mungkin ada beberapa part-part aja yang kurang ya temen-temen ya seperti ya seperti ada kayak pengunci ininya pengunci apa kap mesinnya dan di belakangnya juga ada pengunci untuk bagian belakangnya ya temen-temen seharusnya seperti itu ya ya itu dia temen-temen jadi ini bukannya ini bukan RWB nya milik nake san ya temen-temen ya pemiliknya adalah nojima yizuke ya temen-temen dan yang bangun tapi yang bangun adalah nake san dan temen-temen ya ya nake san itu sebagai crew aja ya temen-temen ya oke temen-temen itu dia dan gue akan kasih rating temen-temen untuk game versi yang ini ya gue kasih ratingnya 9,8 temen-temen bagus banget ya minusnya cuma itu doang ya dari mobil ini minusnya ya mungkin gak ada license ya tapi dari segala macem semuanya ya dari packaging segala macem kemudian juga bentuk mobilnya kelengkapan mobilnya temen-temen dan kemudian kedetailan mobilnya ini sangat-sangat-sangat bagus sekali dan worth it bagi kalian yang suka RWB ini penting sekali ini ya untuk dikumpulkan kenapa cikal bakal RWB temen-temen dan oke temen-temen itu dia thank you for watching jangan lupa subscribe comment dan like dan thank you sub indo by broth3rmax